Intro Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Doa dan harapan saya saudara semua senantiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini Kembali kami bangun pada saat ini dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan Kami percaya berkat Tuhan, Tuhan sediakan bagi kami di hari ini Saat ini ya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu Berbicara lah kepada setiap kami roh kudus Berikanlah kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firmanmu Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab kejadian 1 ayat 31 Tertulis demikian Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke enam Sudara yang dikasih Tuhan, banyak negara di dunia ini mengalami lockdown berbulan-bulan Dan membatasi pergerakan orang-orang di dalam negaranya Sampai hari ini, bila dihitung dari sejak munculnya wabah penyakit yang baru ini Maka sudah satu tahun lebih dunia dilanda oleh pandemi Umumnya sudara kita mendengar ada begitu banyak pendapat yang mengeluhkan dan menyalahkan keadaan saat ini Tapi salah seorang sahabat pernah mengatakan bahwa pandemi mengajarkannya suatu hal yang berharga Yaitu menyadari akan keindahan ciptaan Tuhan Dan memahami bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya Selama ini ia terlalu sibuk bekerja dan berkutat dengan tanggung jawabnya Sehingga ia lebih sering berada di dalam tembok gedung Tapi ketika pandemi memaksa berbagai usaha tutup Ia pun terkena dampak Sehingga waktu kerjanya berkurang dan penghasilannya juga berkurang Secara manusiawi tentu ia merasa sedih dengan keadaannya Namun ia kemudian mengambil sikap tidak mau terkurung dalam kekecewaan Ia pun pergi ke beberapa tempat di alam terbuka Dan pedesaan yang masih alami Ia melihat bunga-bunga, tanaman, dan pohon-pohonan di sana Ia melihat berbagai hal yang selama ini sudah lama tidak ia lihat Dan ia pun menyadari akan keindahan alam ciptaan Tuhan Ada satu hal yang muncul dalam hatinya Yaitu bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan baik dan indah Maka dari itu pasti Tuhan punya rencana yang indah Atas manusia ciptaannya Sudara yang dikasih Tuhan Dalam kejadian 1 ayat 31 ini tertulis Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari ke-6 Pada hari ke-6 hari terakhir proses penciptaan Tuhan memandang kepada semua yang telah dijadikannya Dan semuanya itu sungguh amat baik Sungguh amat indah Sungguh luar biasa Tuhan tidak membuat alam ciptaannya setengah indah Tapi indah secara penuh Inilah yang perlu kita pahami sodara Kalau Tuhan menciptakan semuanya begitu indah Maka Tuhan juga pasti punya rencana yang indah Dalam kehidupan setiap kita secara pribadi Jangan kita kehilangan iman dan pengharapan di dalam Tuhan Situasi mungkin nampaknya tidak indah Dan belum berbentuk Seperti ketika segala sesuatunya sedang berada di awal penciptaan Yaitu ketika bumi belum berbentuk dan kosong Dan proses penciptaan itu pun terjadi Proses nampak tidak indah dan membingungkan Tapi hasil akan menunjukkan keindahan Maka jangan bingung dan kecewa di dalam proses Karena proses hidup kita ada dalam karya tangan Tuhan Yang merencanakan yang terbaik dan terindah buat kita Sodara yang dikasih Tuhan Tanamkan dalam hati kita tentang kebenaran ini Bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah Dan karena itu Tuhan pasti membuat hidup kita Juga menjadi indah dalam pandangan matanya Kalau ia sedang memproses hidup kita Ikutilah setiap pembentukan itu Dengan hati yang bersyukur dan percaya Bahwa segala sesuatu Pasti akan indah pada waktunya Dalam rencana Tuhan Dalam Roma 8 ayat 28 tertulis Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Mari kita berdoa sodara Bapak kami yang di surga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan Untuk kebenaran firmanmu Yang sudah kami dengar pada saat ini Yang menyatakan Bahwa engkau Menciptakan segala sesuatunya Indah dalam rencanamu Kami percaya juga ya Tuhan Bahwa engkau punya rencana Yang indah bagi kami Dan engkau membentuk Segala sesuatunya dalam hidup kami Untuk menjadi indah Dalam pandangan matamu Tolong kami ya Tuhan Supaya kami selalu bersyukur Bersabar Dan selalu bersuka cita Dalam setiap proses pembentukan Yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami Kami percaya ya Tuhan Bahwa engkau turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi setiap kami Engkau punya rancangan yang terbaik Melebihi daripada apa yang kami pikirkan Pikiran-pikiranmu tak terselami ya Tuhan Tapi satu hal kami percaya Bahwa engkau memikirkan yang terbaik bagi kami Terima kasih untuk kebenaran firmanmu Tuhan Meteraikanlah setiap firmanmu ini Dalam hati kami Di sepanjang hari ini ya Tuhan Berkatilah kami dalam segala aktivitas kami Dan buatlah kami berhasil Dan senantiasa memuliakan Tuhan Lewat semuanya itu Terima kasih ya Tuhan Kami berdoa untuk setiap dari kami Yang sedang mengalami masalah Pergumulan dan sakit penyakit Apapun persoalan hidup kami ya Tuhan Jamah setiap kami Berikan kekuatan Kesembuhan Jalan keluar Dan pertolonganmu yang ajaib Mujisat Tuhan terjadi dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih ya Tuhan Kami percaya Kami terima berkat Damai sejahtera Dan kasih karunia Tuhan Yang berlimpah-limpah Dalam hidup kami Terpujilah namamu ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan Menjadi berkat dan kekuatan Buat sudara semua Dan roh kudus akan menolong sudara Untuk lebih lagi memahami Kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sudara semua Sampai jumpa dalam renungan Yang berikutnya Haleluya Tuhan Yesus memberkati sudara semua